Kalo gua sih lebih seneng ngeliat sesuatu yang facelip Setelah facelip, liat yang ga facelip Jadi ga selera lagi, gitu Misalnya gua punya duit dingin Dengan range 50 upcp Apa yang pengen gua beli kan Ya itu gua Satu lapan aja lah Wurus-wurus banget sampai 2 ribu 2 ribu bapak Enna Ah, pasti takut bawa mas Domo Transmisi Kembali lagi di Youtube Domo Transmisi, guys Nah, sekarang kita punya satu segmen baru Yaitu kita mau membahas tentang diskusi mobil bekas Matic Di diskusi ini kita bukan merekomendasikan ya kok ya Tapi ini lebih kayak Referensi dari kita berdua aja nih Misalkan kita punya budget sekian Mobil apa yang cocok Itu berdasarkan Apa yang kita suka ya Apa yang kita suka Temen-temen suka mobil apa ya bebas Bebas, ya kan Ini menurut sukanya kita ya Hmm, sukanya kita Nah, terus disini kita bagi jadi 3 kelas kok Ada kelas 50 juta sampai 100 juta Oke Kelas 100 juta sampai kelas 150 juta Terus 150 juta sampai 200 juta Simpel kan topiknya ya? Yoi Nah, terus mungkin temen-temen juga nanti penasaran nih Mobil apa aja yang bakal kita sebutin ya kan Nah, tapi nanti setelah temen-temen nonton video ini Temen-temen boleh dong komentar di video bawah ini kok Mobil apa aja sih yang sebenernya kita gak sebutin Tapi sebenernya mobilnya tuh bagus Cuma kita mungkin gak tau kok Layak dibeli Layak dibeli, ya kan Nah, oke Langsung kita mulai kok Oke Oke, untuk mobil yang pertama nih Dari kelas 50 juta sampai 100 juta nih Menurut kok kok mobil apa yang layak dibeli kok? Dengan budget segitu gue suka Civic ES facelift kedua FL2 Matic Yang dalamnya full black interiornya Jognya kulit Itu gue suka Masih ada aura-aura GDMnya Itu gue suka Kalau lu apa? Kalau aku misalkan dari Honda ya Aku lebih suka kalau misalkan budget 50 juta cepet ya Accord CM5 kok CM5 CM5 Itu tetap di hati kalau misalnya dibilang Karena CM5 yang tahun 2004 ya 2004 sampai yang facelift sih sebenernya Itu harganya masih dibawah cepet Nah, secara looks itu oke banget Wah, sampai sekarang itu looksnya gak kemakan zaman ya kan Itu plusnya Minusnya bensinya boros, pajaknya mahal Oke Lu pilih CM5 yang sebelum facelift apa yang facelift? Sebenernya kalau dari lampu, aku lebih suka yang sebelum Sebelum facelift Lampu belakangnya kan sebelum facelift kan garis kan? Sebelum facelift kan yang nyamping Yang nyamping Kalau yang facelift kan segitiga Mode segitiga, LED Aku lebih suka sebenernya yang sebelum facelift Lampu depannya pun ada beda Udah agak smoke Ya kalau pasti dilihat seperti itu Smoke sama ada kayak diamond cutnya Kalau yang udah facelift Kalau gue sih lebih seneng ngeliat sesuatu yang facelift Setelah facelift, liat yang gak facelift Jadi gak selera lagi gitu Tapi kalau lu mungkin seleranya unik Suka-suka lu Terus mobil kedua kau apa kau? 50 sampai cepet Iya masih di topik yang sama coba Gak gitu banyak sih di range itu yang gue suka Iya sebenernya gak banyak Gue sebenernya seneng nyaris bakpao Tapi bakpao yang 2012 Yang udah edisi tak akhir sebelum ganti jadi lele Nah itu gue suka Tapi kan kandang udah lebih dari 100 Gak masuk di budget 50 sampai cepet Gitu sih Kalau 50 cepet gue ES aja lah ES ya ES sama bakpao ya ES FL2 tapi Kalau gue mobil kedua apa ya? Misalkan mobil kamu ribet paling abanza kok Abanza Sebenernya tuh gue pengen kok abanza Ferio Ferio oke lah Facelift Itu sebenernya oke Cuma daktik cukser sedikit lah Cuma paling mobil abanza Kalau misalkan Harganya di bawah 100 Biasanya kondisinya tuh Suka ada yang gak mulus lah ya Pasti minusnya ada Apalagi itu sih kok Kalau mobil di bawah 100 Pilihannya gak banyak ya gue Ya itu kalau menurut kita Misalnya gue punya duit dingin Dengan range 50 sampai cepet Apa yang pengen gue beli kan Ya itu gue Dengan segala kelemahan dan kelebihannya ya kan Ya Sekarang dari budget 100 sampai 150 juta kok Mobil apa kok yang worth it dibeli kok Pertama kalau dari Toyota gue Yaris bakpao Ya 2012-13 kalau ada Ambilnya tipe yang S Atau TRD nya Karena udah start stop engine Ya Pake tombol Itu sih Jaris bakpao kalau Toyota Satu lagi kalau dari Suzuki gue pilih Swift Swift yang all new Suka aja bentuknya Beda aja gitu ya Ada kayak Mini Cooper Sedikit banget Sedikit banget gitu Kalau gue itu 100 sampai 150 Iya 100 sampai 150 Gue pilih dua ini Kalau lu apa? Kalau aku ya 100 sampai 150 Kalau misalkan Masih muda gini Sebenarnya Civic FD itu oke Batman Civic FD itu oke Cuma FD itu apa ya Ya biasanya kalau tahun-tahun segitu Biasanya kendalanya udah mulai bocor ya Honda tahun-tahun segitu tuh Eh harga-harga segitu yang Berarti kan FD tadi tahun berapa ya kok ya 2006 ya 2006 sampai 2012 2012 2012 udah FB 2012 udah FB ya 2012 udah FB ya Paling FD kalau tahun-tahun Dan harga segitu ya Yang 1,8 apa yang 2 ribu 1,8 aja lah Kurus-kurus banget Sampai 2 ribu 2 ribu bapak enak Ah pasti takut bawa mas Heran Paling FD itu oke Kalau buat Ya kita-kita yang masih muda ya Tapi kalau misalkan buat ngincer-ngincer Mobil yang siap perang Innova udah Innova lama Bensin Diesel aja lah Pego Ada kok Lagi cerita ada Ada Pego masih ada Tapi tahun yang mungkin 2010-2009 2010 mah gak dapet Pego Wasak Serius Bukannya waktu itu kok Ada yang dapet kok Yang aku cerita beli mobil Jarang Biasanya tahun 2008 2008 ya 2007 Diesel ada Iya Ada kan Ada ada Padahal ini nova diesel sih Matic Matic lah Ya kan Itu udah paling worth it sih Kalau ngobrol kayak gitu kan Ngecek dieselnya sehat atau enggak Gampang ya kan Ketahuan dipakai jalan Sisanya maintenance nya mirip-mirip kayak panza kan Paling 4 mobil itu ya Dari kok tadi ya kok Pertama Bapau Swift Sama Swift ya Kalau aku tadi berarti FD sama Innova diesel lama ya Oke Nah terakhir kok Mobil Dengan budget 150 up Sampai 200 Sampai 200 aja lah Sampai 200 Kita batasin Gue pilih Odyssey ya RB3 Tapi yang facelift 2011 akhir atau mulai Mulainya banyak 2012 12 RB3 yang facelift Itu gue suka Gue seneng aja mobilnya panjang Pipih gitu loh Oh Ganti pelek dikit yang gedean Ban tipis dikit Eh cakep men Kalau liat tuh JDM Hmm Di mata tuh Gak bosan gitu Gak gampang bosan Mesin 2,4 Enak lah Biasanya sih ada yang jual Sampai Ya sekitar Mulai dari 170an ada Sampai 200 200 lewat pun ada yang jual RB3 yang facelift Itu satu Yang kedua Fortuner 2KD Sebelum yang VNT Kayaknya masih dapet deh Di bawah 200 Itu juga oke Gue pilih 2 itu deh Iya Kalau misalkan budget diatas 150 Tapi serius ini yang lu pengen loh Iya yang lu pengen kan Paling mobil ini kok Baleno Hatchback Itu tapi yang tahun muda Karena kan dia Harganya kan udah lumayan turun kan Suzuki itu kan lumayan turun harganya Dia dari di range Yang tahun 2020 ke bawah lah Itu yang harga 150 Sampai 170 ada itu Dan mobilnya enaknya tahun muda Cuma Suzuki kan Kita udah tau sendiri ya Sebenernya kan dari secara kualitas mesin Sama Matic nya kan kuat ya Cuma memang Kelemahannya kalau Sepepat jadi udah rusak KW nya tuh jarang Terus kalau misalkan diganti yang Ori Harganya agak mahal Suzuki ya gitu lah masalahnya Tapi secara ini Ya memang itu mobil oke sih Kalau Baleno Hatchback ya Terus apalagi Jadi mending beli secondnya sih Kalau dibanding beli barunya Karena barunya juga udah lumayan mahal Harganya kan Pajero Iya kayaknya meni Pajero deh Oh lu Pajero Pajero Itu udah Wah gila garang banget Itu kalau dipakai di jalan Gadun banget Kalau gua pake kok Gak tau Dakar masih dapet gak ya Gak tau deh Dakar masih dapet gak ya Kayaknya range 2009, 10, 11 mungkin masih dapet deh Kalau dibawah 200 ya Paling itu aja pilihannya Ya kan Itu Dengan segala kekurangan Dan kelebihan mobilnya Ada tambahan gak kok Ya buat temen-temen Kalau ada masukan Di range harga yang tadi kita sebutin Menurut temen-temen apa ya Sampaikan di kolom komentar Iya Sampaikan di kolom komentar Siapa tau memang ada mobil itu Yang berpotensi Memang bagus Tapi kitanya aja gak Gak tau Belum nge ya Belum nge Paling itu Dan sebenernya Kayaknya yang tadi Mobil kita sebutin itu tadi Mobil-mobilnya jarang masuk Domo transmisi kayaknya ya Kayak Kayaknya iya gak sih Yang tadi kita sebutin Mobilnya jarang masuk Domo transmisi loh Agak jarang Agak jarang Tapi bukan berarti mobil yang Gak ada masalah ya Masih ada masalahnya juga Tapi balik lagi Ini kan mobil bekas Pinter-pinter waktu kita pilih Iya pinter-pinter waktu kita pilih Sama nentuin Harganya Waktu kita beli Dengan kondisi Sebanding gak dengan harganya Iya Itu sih yang paling penting Lu kalo dapet barang bagus Dengan harga yang murah kan Rasanya gimana gitu ya Puas kan Ini balik lagi Pinter-pinter pilih Oke Paling itu aja kok untuk video kali ini kok Iya Cuman tadi yang kita sampai itu Menurut seleranya kita ya Iya selera kita Referensi kita sendiri kok Tapi buat temen-temen Ada referensi Ya temen-temen boleh juga Tulis aja di kolom komentar Mobilnya apa Nanti mungkin bisa kita bahas di video berikutnya Oke paling itu aja kok Oke Jadi buat temen-temen yang punya masalah mobil metik Temen-temen boleh langsung aja hubungi admin kita Nanti nomornya kita cantumkan di Youtube Dan buat temen-temen juga yang tinggal di daerah lontar ya kok ya Sudah bayar dari sekitarnya Sudah bayar Bisa langsung dateng ke domotransmisi yang ada di lontar Dan buat temen-temen yang tinggal di Jabodetabek Langsung aja dateng ke domotransmisi pusat di Kelapa Gading Domo transmisi Tekanisme Domo transmisi dokternya metik Domo transmisi